Sebenarnya kita gak pernah nge Kita gak pernah sadar Kita gak pernah memperhatikan dengan seksama Apa yang diucapkan Paulus Kepada jemaatnya di Thessalonica Dan ini merupakan satu hal yang penting sebenarnya dalam kehidupan kita Saya mau kasih sedikit gambaran background Dimana kalau kita tahu Kenapa saya mandir nama ini Dan ini adalah penting buat kita Kita tahu kita ini sudah diselamatkan Kita tahu kita ini sudah diberi oleh darah Yesus Kristus yang mati di kayu salin itu bukan sesuatu yang gampang Orang berpikir ya dia sudah matilah Dua tahun yang melakukan, dua tahun yang silam Tapi kenapa itu exist dan peristiwa itu pernah terjadi di dunia Dan kita tahu itu merupakan gambaran yang sangat penting Di dalam proses keselamatan kita Tanpa dia, kita semua sia-sia Dan kita pun tahu proses dimana Yesus yang mati di kayu salin Itu menggambarkan bahwa keselamatan kita sudah tersedia Ketika dia berkata Eli, Eli lama sarahtani Artinya Bapak kenapa kau tinggalkan aku Ketika dia berkata Tuhan kenapa tinggalkan aku Itu menggambarkan Yesus itu ditinggalkan Bapak Yesus itu ditinggalkan oleh Tuhan Kenapa Yesus ditinggalkan? Kita tahu karena Yesus menanggung dosa manusia Dosa saudara dan saya Itu satu hal yang perlu kita remind Dan ketika Yesus berkata sudah selesai Dan itu menanyatakan bahwa segala dosa kita Segala kesalahan kita Segala penyakit kita Segala kutub yang menikmati kita Selesai dibereskan oleh Yesus Kita sudah didebaskan Dan saya katakan kita dipilih Bukan karena mau kita Bukan karena kekejaan kita Bukan karena aku orang baik Maka Tuhan pilih saya Aku orang benar Maka Tuhan pilih saya Aku orang jujur Maka Tuhan pilih saya Aku orang jahat Maka Tuhan pilih saya Yang benar-benar tidak dipilih Yang jahat-jahat saya mengomong Aku orang jahat Dipilih Tuhan Karena saya orang yang suka membohong Maka dipilih Tuhan Saya bukan karena tidak Bukan karena kau baik Bukan karena kau jahat Bukan karena kau hebat Bukan karena kau pintar Bukan karena kau bedoh Bukan karena kau kaya Bukan karena kau miskin Aku dipilih Tuhan Kita dipilih Karena memang Tuhan Bukan pilih kita Ada maksud teruntung Dalam Makanya ayat yang kita buka Tuhan yang selalu Minta dua ayat tiga belas Sebab Ini tulisannya Sebab Allah dari pulangnya Telah memiliki Ini ayat yang kedua Yang saya mau ambil Bagian sedikit bawah Sebab Allah dari pulang Dari pulang Pada pulang pertama Pada awalnya Pada konsep permulaannya Pada permulaan pertama kali Allah sudah memilih kita Dia memilih Kamu Untuk apa Dia memilih saya Untuk apa Dia memilih kita Untuk apa Tuhan memilih saya Tidak lain adalah Untuk diselamatkan Diselamatkan dalam konsep Apa Roh Yang mempunduskan kamu Dan sekali lagi Kita sudah diselamatkan Kemudian Kita dipunduskan Dipunduskan Dan kamu Kamu Dan dalam Kebenaran yang kamu Percayai Supaya kita menjadi Benar Supaya kamu Menjadi Benar Supaya kita Menjadi Benar Tidak ada satu manusia pun benar Kecuali Yesus yang benar Pahami yang Tidak ada Tapi ayat ini Dikata Kamu dibenarkan Oke Kita mulai Prosesnya ini Gimana Nah Kalau kita lihat Ini saya gambarin Yesus Dikatakan Kau Kupili Wah Mantap ya Kau Kupili Dari mana Dari bangsa Bangsa Kita memang dipilih Dari segala bangsa Dan bangsa di dunia ini Kau Dibilih Dari sekian Banyak bangsa Kita dipilih Dari sekian banyak orang Indonesia Kamu dipilih Dari sekian banyak orang Indonesia Dari satu keluarga Kamu dipilih Dari satu keluarga Kamu dipilih Secara Khusus Bukan aku yang memilih kamu Yesus bilang Bukan aku Dikatakan Bukan kamu Yang memilih aku Tapi aku Yang memilih Kamu Ingat sekali lagi Statement itu Bukan saya Yang pilih Yesus Bukan saya Yang mau Kenal Yesus Bukan saya Yang ingin Mengenal Yesus Tidak Melainkan Kristus Yang pilih Saya Ingat sekali lagi Ini penting banget Siapa saya Siapa anda Siapa kita Mau dipilih Tuhan Kalau andai kata Kita sekian Banyak ini Datanglah Disini Pak Jokowi Datang kemari Kemudian dia pilih Kamu Sama satu Wah Dipilihnya kamu Wah Dipilihnya kamu Dan ketika kamu Dipilih Dibilang Mulai sekarang Status kamu Menjadi Anak presiden Mantap ya Nah Itu sebabnya Yesus memilih kita Dia memilih kita Dengan satu maksud Kalau ada tahu Kita dipilih Ini kata Ibu-ibu pergi ke pasar Pilih mangga Apakah kita Milih mangga Yang diualang mangga Disitu Ibu-ibu datang Pak Mangga satu filo Langsung Cuk-cuk-cuk Nggak dipilih lagi Mangga itu Nggak ya Dipilih dulu Ya pilih-pilih Pilih-pilih Pisayang Pilih-pilih-pilih Pisayang Pilih-pilih-pilih Pisayang Dan sekian Banyak mangga Dipilihnya sekian Banyak Sekian baru Dipimak Betul ya Bukannya Ambil-ambil Langsung Dipimak Nggak ya Dipilih yang bagus Yang musuh Mau dipilih Nggak Sekali lagi Allah memilih kita Yesus memilih kita Dan pilihan itu Tidak salah Ibu-ibu memilih Mangga Dan dia pilih Tidak salah Karena dia pilih Bukan yang jelek Tapi dia pilih Yang terbaik Paham ya Nah itu sebabnya Kita dipilih Dari orang-orang Pumpulan-pumpulan Masyarakat manusia Pilihan Tuhan Saya mau bilang Tidak salah Allah memilih Saudara dan saya Tidak salah Dia memilih kita Menurut umat Tuhan Tidak akan salah Karena pilihan dia benar Ini yang mesti kita pikir Bukan sesama Bahwa kita dipilih Dan pilihan itu adalah benar Dari sekalian bangsa Ini dari bangsa Indonesia Dan saya mau tekanan Disini pula Ada lagi satu statement Yang perlu kita ingat Dari keluarga Dan kemudian Kalau pun kita Dari status kita Dari yang besar Sampai yang kecil Kita dipilih Sekali lagi Buka karena kita hebat Bukan karena kita luar biasa Makanya Allah memilih kita Bukan karena kita orang Tinter Makanya Allah memilih kita Bukan karena kita orang Yang sangat-sangat-sangat Super Makanya Allah memilih kita Tidak Dan luka tata Sekali lagi Kita dipilih Ada sesuatu Makin malam Kenapa kita dipilih Ya Nah Kemudian Kemudian Sampai dipilih Kita juga katakan Oleh yang disini Kamu Sudah punya Sudah punya Belum Kesuarga Sudah punya tiket Belum Siapa yang sudah punya tiket Ayo angkat tana Wah yang belum Belum angkat tana Gimana nih Sudah punya tiket Saya serius loh Bener loh Sudah punya tiket loh Sudah ya Sudah ya Raku-raku gue Kalau gak percaya Gue gak percaya Gue punya tiket Ingat Ketika kamu dibayar Ketika Allah memberikan Kita tiket Itu gak sembarangan Dengan kita dilahirkan kembali Itu kita punya tiket Dalam kekerajaan surga Karena gak seorang pun Bisa masuk ke surga Kalau kita tidak dilahirkan oleh Endang Masih ingat ya Saya mau katakan Ketika kita sudah dibelti Kita sudah dikasih tiket Maka kita sudah dipindahkan Dari kutub Kepada hidup Di dalam Kebenaran Ingat Dari kutub Kita diberkati Kita gak lagi orang-orang yang terkutub Kita dipindahkan Ingat sekali lagi Kamu pindahkan Dipilih untuk dipindahkan Sekali lagi Bukan untuk dibiasakan Bukan untuk dibiarkan Bukan untuk dibantai Bukan untuk dimakan Kalau makan Kita pilih untuk makanan ya Kalau makanan kita pilih Untuk kita makan Yang terbaik Nah Yesus memilih kita Bukan untuk dipindahkan Tapi kita dipilih Untuk apa Dipindahkan Dari tempat yang jelek Dari tempat yang gelap Di tempat yang terang Dari tempat kutub Kepada tempat yang diberkati Banyak orang-orang Kristen Gak sadar Dia masih hidup Di dalam tempat yang terkutub Dia sudah dipilih Tuhan Sudah dipilih Tuhan Eh aku pilih Disini nih Aku pilih Sekarang aku pindahin ya Kita pindahin ya Tuhan pindahkan Tetapi kita balik lagi Kemari lagi Tuhan pindahin kemari Tapi kita masih balik lagi Kemari Itu yang terjadi Berapa banyak Anak-anak Tuhan Yang masih hidup Di dalam kutub Bukan di dalam kasih kalian Berapa banyak orang-orang Kristen Yang masih hidup Di dalam sebuah kesengsaraan Makanya ada lagu Walaupun aku Sengsara Wah enak Asal aku punya Yesus Saya gak mau Saya hidup Tidak dengan Tuhan Pilih untuk sengsara Kita dipilih untuk hidup penuh dengan sukacita Damai sejahtera Diberkati Saya ulang sekali lagi Kita dipilih untuk diberkati Kita dipilih untuk hidup sukacita Kita dipilih untuk hidup damai sejahtera Tapi kita kenapa Orang masih sedih Suka citanya gak ada Pendeli tamu Belum selesai Tantangan Puncul yang baru Belum selesai Puncul yang baru Kenapa Karena kita ada dalam kutub Saya mau bilang Kutub sudah dipatahkan Oleh Kristus yang mati di kayu Yesus bilang Segala kutubmu Yesaya bilang dalam 53 Bahwa segala kutubku Segala penderitaanku Segala kesengsaraanku Segala dosaku Sudah dibayar kunas Oleh Yesus di kayu saling Tapi kenapa kita masih hidup Di dalam kutub Tuhan membuatkan aku Kau memilih Untuk apa Untuk dipindahkan Dan gelap kepada terang Dari kutub dosa kepada anugerah Dari kematian pada hidup yang tekat Dari hukuman kepada berkat Dari kebencian kepada kasih Kita masih hidup di dalam kebencian Kita masih hidup di dalam menderitaan yang lama disini Orang bilang Iya kan kita mesti menderita Kalau sekali sih gak apa-apa Sesaat sih oke Karena itu dalam proses Ayub kan menderita Iya kan Gak sebuah hidup Ayub menderita Anda tahu Ayub siapa? Tahu ya? Halo? Tahu ya? Ayub siapa? Dia orang kaya Orang terkaya di Mesopotamia Orang hebat di Mesopotamia Alkitab kita tulis Dan orang itu salah Takut Tuhan Jadi jangan berpikir ya Orang yang takut Tuhan Yang sudah diberkati Enak-enak ya Kalau kita tidak bisa mengenal Kristus Maka alakan proses kita Kita sudah dipindahkan disini Kayak Ayub Ayub sudah penuh dengan kekayaan Dia sudah hidup bener Kudus Tapi pengenalannya sama Tuhan Itu masih cetek Pengenalannya sama Kristus Itu masih rendah Makanya Tuhan bilang Ayo maju Ayo bergerak Mengertilah Tapi dia gak mau jalan Gak mau maju Maka Allah izinkan Yang namanya Pencobaan Yang namanya tantangan hidup Yang namanya persoalan Ayo mengalami tantangan hidup Dia kata-kata Aduh Aku sudah cukup makmur Aku sudah hidup takut Begitu takutnya dia sama Tuhan Ketika anaknya bikin pasta Maka dia mengucap syukur Sama Tuhan Memberkati Meminta kemampunan Buat anak-anak Hebat Tuhan Kemudian anak-anak Mulai lah Bisnisnya hancur Kalau sekarang ini bilang Bisnisnya banyak Bisnisnya luar biasa Mati semua Bisnisnya lenyap semua Bangkrut Kenapa? Langsung dia minus Dulu punya banyak uang Punya banyak Tapi habis Terus kemudian Gak apa-apa lah Gue mesti punya gudang Eh gudangnya juga kebakaran Habis semua Wah sekarang kalau sekarang bilang Wah aku masih punya uang di bank Eh banknya pahit Mengerti maksud saya Hancur Udah semuanya berantakan habis Sekarang ya udahlah Uang itu sudah habis Tidak apa-apa Asal yang penting Aku punya keluarga Yang damai sejahtera Aku bisa bangun bisnis kembali Eh keluarganya Anaknya semua mati Anaknya kaya Yang masih muda-muda Mati semua Sekarang Dia gak punya apa-apa lagi Ah gak apa-apa Aku masih punya Istri Yang masih bisa menjaga Eh istri juga bilang Udah lupain lah Tuhanmu Dia suruh Tinggalkan Tuhanmu Suruh kutuk Tuhan Wah gak apa-apa lah Istri boleh pergi juga Yang penting aku sehat Dengan